Sampah ini kan sebenarnya masalah. Memang awalnya memang kami bermulai dari bank sampah. Nah, akhirnya dengan bebas sampah, akhirnya kita lari ke penghijauan. Dengan kondisi tempat terbatas, kita tetap bisa menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Minimal kita bisa mencukupi kebutuhan sayur mayur. Ini hasil panen kita, meskipun di lahan terbatas memanfaatkan balkon rumah, tapi kita tetap bisa menikmati tanaman pangan, kita tetap bisa panen, dan kita tetap bisa sehat. Terima kasih telah menonton! 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 Mulai dari yang simpel, bank sampah ini per tahun udah kita bisa ngurangin sekitar di 4 sampai 5 ton setahun. Walaupun masih sangat kecil ya dibandingkan dengan beberapa tempat lain, tapi ini adalah bagian dari perjuangan kami untuk bisa menggerakkan masyarakat, khususnya warga Altiapak ini, untuk bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah sampai pada akhirnya ditimbang dan akhirnya kita jual ke Pelapak. Itu kita mendapatkan uang buat menambah kas RT. Setelah kami sudah merasa sedikit berhasil dari sisi sampahan organik, kami sudah mulai lari ke sampah organik. Jadi dari sampah organik pada akhirnya menjadi kompos, kompos itu bagaimana bisa bermanfaat, yang pada akhirnya kita mengajak semua warga untuk bisa memanfaatkan kompos ini untuk menghijauan. Pada akhirnya masyarakat kami, warga kami saat ini sudah mulai secara mandiri mereka menanam pohon di lingkungannya masing-masing. Sekarang kami tidak mengajak, kami harus melakukan pemilahan bathtub yang berhasil, kami harus mengajak semua warga yang berhasil dari sisi sampahnya. Mika sama ayah yuk Cabe nya dipetikin dulu Cabe yang warna kuning yuk Yang orange Yang merah yuk Yang merah yang diambil Yang merah Yang merah Ini kebun kami Di balkon ada sekitar 30-40 jenis tanaman Dari tanaman sayur Tanaman buah Dan tanaman umbi-umbian Dengan kondisi Tempat terbatas Kita tetap bisa menanam tanaman Untuk kebutuhan Sehari-hari Minimal kita bisa Mencukupi kebutuhan sayur mayur Yang sudah pasti organik Sehat, tanpa zat kimia Dan aman untuk balita saya Dari awal kami mempunyai rumah Kami sih punya cita-cita My green home sweet home Jadi membuat rumah ini senyaman mungkin Kami bisa tinggali Dan kami bisa isi Salah satunya adalah dengan bertanam Kalau untuk saya Punya tanaman pangan Di rumah itu seperti Kayak punya kulkas hidup Jadi ternyata lagi masak Oh iya ya Kita perlu cabai Kita kurang Kita tinggal peti Ini contoh media tanam yang bagus Kayak begini Ada cacingnya Hasil panen kita Meskipun di lahan terbatas Memanfaatkan balkon rumah Tapi kita tetap bisa menikmati Tanaman pangan Kita tetap bisa panen Dan kita tetap bisa sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau saya menanam itu Yang jadi prioritas pertama adalah Kami suka makan apa Jenis tanaman Jenis sayuran apa Yang kita suka kita makan Kita konsumsi Yang kedua Kira-kira Tanaman jenis apa Yang bisa tumbuh di Kebun yang terbatas ini Jadi ada beberapa tanaman yang memang kita Kita pilih sesuai sama Kebutuhannya kita Seperti saya menanam kale Ternyata anak-anak suka Nanam jahe Ternyata bagus buat Daya tahan tubuh Jadi Kami memang memilih jenis-jenis tanaman Yang memang Pasti kami konsumsi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Awalnya Kita menghimbau Tapi pada akhirnya mereka sudah sadar sendiri Ada satu lahan fasum Yang sebenarnya itu adalah Sebagai next project kita ya Tapi ternyata pas kita lihat Oh ternyata sudah ada timun Sudah ada tomat Seperti itu Jadi oh ternyata Alhamdulillah gitu Ternyata Berhasil gitu ya Himbauan dari Kita pengurus Dari khususnya pelapor Yang aktif di lingkungan Pada akhirnya Semua warga Itu sadar Bahkan bukan hanya warganya saja Bahkan anak-anaknya pun juga Sekarang mereka sudah Sangat sadar Ini kalau sudah ada itu Kumpulin Terus bisa dimasukin ke komposter Yuk Lalu wajib aja Ketika 2009 Saya masuk di komplek ini Tanah yang ada di sini Tanah yang menjadi tempat untuk Buang puing Kira-kira begitu Kenapa? Karena tanah ini adalah Tanah di pojokan komplek Kalau dibilang huk Ini bukan huk Sebenarnya ini fasum Jadi di bagian bawah dari tanah ini Mengalir ada saluran air Yang dikelola oleh developer Ketika tahun 2019 Ada ide dari RT Untuk Menggunakan lahan yang ada Ditanami dengan tanaman yang Bisa dibilang tanaman pangan Begitu ya Tanaman yang menghasilkan buah Ataupun menghasilkan sesuatu Bisa dikonsumsi oleh Warga RT Akhirnya kita pun juga tergerak Untuk Menanam hal yang sama Dek Kita mau ambil ini ya Cabai-cabai hijau yang sudah besar kan Bisa dimasak itu Buat kakak Buat mama kan suka nih Cabai kayak gini Terus ini lagi ada satu nih Tuh besar banget ini Tuh sepanjang ini ya Tanah ini bukan tanah milik kita Maka hasil bumi yang keluar dari tanah ini Juga bukan hanya milik kita Bukan hanya milik kami Keluarga disini Tapi bahkan Tetangga-tetangga Mau bikin sambal Mau ambil tomatnya Silahkan ambil tomat Apa yang tumbuh dari Lahan disini Digunakan Bersama-sama Warga RT disini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.